Shalom Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kebenaran kita hari ini 27 November 2023 berjudul Perkara Sederhana Berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita tidak ternilai Tidak ada yang dapat dipadankan Sangat mulia, sangat bernilai, sangat mahal Tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar menemukannya Dan orang harus memiliki respon yang memadai untuk mengenali Dan memiliki berkat kekekalan yang tak ternilai tersebut Sedikit orang yang benar-benar berani menginvestasikan hidupnya untuk berkat-berkat rohani Yang sesungguhnya adalah berkat kekal Mengutip apa yang dikatakan pemasmur Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Sebab ia Allah memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur Di luar pengetahuan kita Tuhan menyediakan berkat Bekal kekekalan Banyak orang berpikir masuk sorga itu mudah Percaya Tuhan Yesus Ke gereja Meyakini keselamatan di dalam Yesus Oleh pengorbanannya di kayu salib Cukup sudah Menjalani hari Melewati waktu Menunggu kematian Dan percaya kalau meninggal dunia Nanti masuk sorga Lalu kita bisa melihat orang-orang Kristen yang terjebak dalam seremonial atau liturgi Merasa kalau sudah ke gereja Sudah menunjukkan keseriusannya dengan Tuhan Dan itu dianggap sebagai bekal kekekalan Mungkin pada waktu mendengar kotbah Ada ketakjupan Perasaan terpesona terhadap penjelasan yang dipaparkan Apalagi yang belum pernah didengarnya Tetapi kalau jujur Tidak ada yang diperoleh Tidak ada yang mengubah hidup Sejatinya Apapun yang disampaikan lewat mimbar Apakah itu bersifat etis Kognitif Pengetahuan Pewahyuan Apapun Roh kudus Jadikan berkat Untuk mengubah jemaat Sebagai pelayan Tuhan Kita harus selalu mempertanyakan Apa yang harus kami lakukan Apa yang harus kami penuhi Untuk masuk ke dalam pelayanan Roh Sebab roh itu kehidupan yang bisa mengubah Dan memperbaharui orang Maka kotbah harus membawa dampak Harus membawa akibat Harus memberi sesuatu Sehingga jemaat datang Memperoleh sesuatu sebagai bekal kekekalan Sebab tidak mudah orang masuk sorga Tuhan itu sendiri berkata Banyak orang berusaha tetapi tidak masuk Pembicara dan pelayan-pelayan Tuhan Harus sungguh-sungguh membidik Apakah jemaat sudah cukup memiliki bekal kekekalan ini? Matius 7 ayat 21 berkata Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Kalau seseorang menyebut Yesus sebagai Tuhan Berarti dia sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat Tetapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapak Tidak akan masuk sorga Dan kalau kita ditanya apakah sudah melakukan kehendak Bapak Sedikit sekali yang berani berkata sudah Kita harus merasa sebagai orang-orang yang berhutang Bukan hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh Jadi kepada siapa kita membayar utang itu? Ke daging atau ke roh? Kalau kita merasa bisa dipuaskan dengan melakukan sesuatu Mengucapkan sesuatu Membeli sesuatu Memperoleh sesuatu Berarti kita berhutang kepada daging Tetapi kalau kita berhutang menurut roh Maka apa yang kita mau ucapkan Lakukan Pikirkan Dan miliki Semua itu untuk melengkapi kita dalam melayani pekerjaan Tuhan Setiap saat kita diperhadapkan kepada pilihan ini Dan kalau kita serius memperhatikan hal ini Berhutang kepada roh Untuk hidup menurut roh Pasti kita melakukan kehendak Bapak Jadi kalau ada kesalahan Kita selesaikan Kita minta ampun Perjuangan ini adalah bagian dari bekal kekekalan Ingat firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Kebaikan yang dimaksud adalah serupa dengan Yesus Allah membetuhkan dan memakai setiap kejadian atau peristiwa Untuk membekali orang percaya Disitulah bekal kekekalan Allah disediakan Ada banyak bekal kekekalan Berkat-berkat rohani yang membekali kita Namun kita harus masuk dalam kancah pergumulan ini Kancah perjuangan ini Dalam hitungan menit Apakah kita merespon satu kejadian Dengan sikap hati yang benar atau tidak Tidak jaminan orang yang sudah bernubuat Mengusir setan Mengadakan banyak mujizat Namun hidup dalam dosa Atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan dihadapan Allah Jangan sampai kita berdosa Persiapkan diri kita Intimlah dengan Tuhan Bersyukurlah kalau Tuhan membuat kita tidak kelimpahan Supaya kita jangan jatuh dalam dosa Kesucian dimulai dari perkara-perkara sederhana Sampai kita bisa melakukan kehendak Allah Itu berbicara mengenai peristiwa Yang di dalamnya kita menimba atau menemukan berkat rohani Dan itu merupakan bekal kekekalan kita Kalau kita bercermin kepada manusia Membandingkan dengan manusia Mungkin kita merasa lebih baik darinya Tetapi kalau kita bercermin pada Tuhan Kita baru mengerti Dimana letak kekurangan Kelemahan kita Jadi Tuhan menyediakan bekal kekekalannya setiap hari Dan kita harus menangkap itu Namun Banyak orang tidak bisa mengerti Karena tidak melihat kekayaan yang ada di dalamnya Karena kita doa pagi Juga punya doa pribadi Mendengarkan kotbah Maka lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami Kita menemukan berkat di dalamnya Hikmat di dalamnya Dan itu menakjubkan Di luar pengertian kita Di luar kesadaran kita Percayalah Bapak pasti tahu Apa yang terbaik Bagi kita Demikian kebenaran kita hari ini Selamat berjuang Membangun kesucian hidup Dimulai dari perkara sederhana Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!